Intro Dipersembahkan oleh Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore pemirsa Kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan Kami akan membedah makna Ramadan Dari sudut pandang sejumlah tokoh Baik agamawan maupun profesional Yang menginspirasi anda untuk meningkatkan Ketakuan di bulan penuh berkah ini Soalnya ini telah hadir bersama saya Di studio aktivis, aktris Dan juga politikus PDI Perjuangan Rike Dia Pitaloka Assalamualaikum Waalaikumsalam Andra Kayaknya seger ya Tadi saya lihat tuh masih Satu teguk kopi tuh di belakang Masih ada kopinya, belum diminum Mbak Rike apa kabar nih? Alhamdulillah sehat pemirsa semuanya Udah lama tidak terdengar Apa namanya Suara vokalnya begitu kan Karena biasanya kan sangat vokal begitu ya Sekarang nampaknya cooling down nih Mbak Rike Ya ada beberapa pekerjaan Yang memang kita harus Kapan di depan, kapan di belakang Gitu lah Tapi ngomong-ngomong udah ini ya Lolos untuk periode berikutnya di DPR ya? Alhamdulillah lolos untuk periode ketiga Oh ketiga ini ya? Di daerah pemilihan yang juga cukup berat Bukan basis partai Sehingga butuh effort yang sangat-sangat berat Dan saya ucapkan terima kasih boleh dong ya sekalian Buat semua pendukung yang telah membantu Alhamdulillah tanpa nyawer suaranya 169.729 Luar biasa Alhamdulillah terima kasih semuanya Tapi kira-kira apa yang ditawarkan nanti ketika Kan sudah dua periode nih ya Apa sebenarnya yang ditawarkan Akan diperjuangkan kembali di periode yang berikutnya ini? Jadi cita-cita kami adalah Menjadikan Indonesia menjadi negara industri Untuk bisa menjadi negara maju Harus menjadi negara industri Oleh karena itu teknologi dan inovasinya Ilmu pengetahuan harus kuat Nah apa yang ditawarkan adalah Bahwa menjadi negara industri Itu tidak bisa kehendak pemerintah sendiri Ini perlu ada kesamaan persepsi Akan pentingnya riset ilmu pengetahuan dan teknologi Sehingga saat ini kalau ditanya kemana aja Ini sedang diperjuangkan Terutama di PANSUS Rancangan Revisi Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kita sedang mendorong lahirnya badan riset dan inovasi nasional Agar perencanaan pembangunan di Indonesia ini Based on riset Berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi Itu penting sekali Ya itu yang sekarang diperjuangkan Supaya gini Supaya bukan hanya pabrik dibangun Tapi bagaimana juga menyiapkan sumber daya manusia Seperti yang Pak Jokowi katakan nanti di periode kedua Bagaimana sumber daya manusia Indonesia siap untuk bekerja Ada tenaga ahli, tenaga terampil yang sesuai dengan roadmap pembangunan Indonesia Sebagai negara industri Sudah pantas memang lolos untuk periode berikutnya Amin Kita flashback dulu nih Kan Mbak Rika ini kan terkenal sebagai aktris ya Bahkan katanya sejak usia 13 tahun sudah tampil-tampil di TV nasional ya Nah kemudian beralih keaktifis Keluar dari zona nyaman begitu Kenapa sih? Apa alasannya? Bagi saya politik dan seni itu tidak bisa dipisahkan Oh begitu Jadi seni yang baik itu selalu bisa membangunkan kesadaran orang gitu ya Bukan hanya orang menikmatinya Tetapi setelah itu orang akan berpikir Artinya seni itu sendiri harus punya pengaruh positif terhadap masyarakat yang menontonnya atau menikmatinya Nah politik juga begitu Seni yang lahir dari sesuatu yang betul-betul ada empati di dalamnya Itu penting untuk bisa menghadirkan pembaruan Membawa pencerahan bagi banyak orang Nah politik juga begitu Politik tidak bisa tanpa seni Maksudnya politik itu tidak bisa hanya pakai otak aja Nggak pakai empati, nggak ada rasa Nanti politiknya jadi kejam loh Cuman pengen berkuasa Segala cara dihalalkan seperti itu Menyebarkan fitnah, kebohongan Yang penting berkuasa Itu yang tidak saya, bukan prinsip saya dalam berpolitik Tapi kan begini, Mbak Rika ini kan sempat booming ketika memerankan sosok Oneng Oneng yang bisa dikatakan dalam tanda kutip Oon lah Tapi tiba-tiba masuk Kayaknya puas banget Oonnya dikasih penekanan Boleh sekali lagi? Biar puas sih Tapi kan masuk ke dunia politik kan orang pasti bertanya-tanya Masa sosok Oneng gitu yang begitu Oonnya tadi harus serius memuruskan bangsa begitu Yang jago kan yang bikin skenario kan Dan tentunya juga Ada Bang Rizal, ada sutradaranya, Mas Aris, ada produsernya Itu tim yang luar biasa sekali Mereka punya tim naskah yang cukup besar Jadi naskah itu juga berdasarkan riset Balik lagi nih, kalau berdasarkan riset pasti hasilnya jadi beda Nah, kalau ditanya, kok beda gitu ya Sampai kalau dirapat-rapat di DPR juga Kadang-kadang ada yang masih manggilnya Mbak Oneng gitu Iya, iya, iya Masih-masih dipanggil ya Tapi pola pikir sudah tidak seperti yang sudah Kok Mbak Oneng, kok nggak Oon katanya gitu ya Oke Mbak Oneng, Mbak Rika Nanti kita lanjutkan lagi dialog kita Setelah yang satu ini, saya kembali Sekarang kembali Selamat menikmati